Akan belajar menganalisis perekaman gambar untuk program televisi drama menggunakan multi-camera system. Sebelumnya, drama itu apa sih? Nah, drama atau fiksi adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dari kisah kehidupan yang diwujudkan dalam suatu runtutan cerita dalam sejumlah adegan. Adegan tersebut akan menggabungkan antara relatis kenyataan hidup dengan fiksi atau imajinasi dari para kreatornya atau pembuatnya. Contoh drama percintaan, tragedi, horror, komedi, legenda, aksi, dan sebagainya. Kemudian, untuk alasan utama produksi acara televisi menggunakan sistem multi-camera. Yang pertama, dinamis. Jadi, kalian tidak akan bosan karena apa ada pergerakan kamera dari saat merekam gambar tersebut. Magic moment atau kejadian penting yang tidak bisa diulang. Untuk itu, ketika melakukan shooting dengan multi-camera harus memperhitungkan setiap momen terbaik yang diambil oleh sejumlah kamera. Kamera yang digunakan dalam produksi drama. Biasanya untuk produksi drama atau yang kalian bisa lihat di televisi adalah sinetron menggunakan kamera EFP atau Electronic Field Production. Kamera EFP adalah kamera yang digunakan untuk produksi non-berita. Biasanya digunakan untuk produksi drama sinetron, program non-drama, dan lain-lain. Ciri-ciri kamera ini adalah dilengkapi tripod, crane, jimmy jeep, atau juga zoom servo. Remote pengatur pembesaran gambar, viewfinder, dan juga intercom. Intercom ini penghubung antara kamera dengan monitor. Jadi, kalian saat merekam gambar, sudah ada intercom yang terhubung dengan layar yang akan dilihat oleh stradar. Kemudian, contoh penerapan sistem multi-camera drama. Nah, biar kalian tidak bingung contohnya seperti apa. Di sini, gambarnya kalau kalian lihat, menggunakan dua kamera. Nah, untuk kamera pertama, dia shoot langsung ke wajah dari aktris wanitanya. Kemudian, untuk kamera kedua, dia shoot langsung ke wajah aktor pria. Di sini. Dan, ini contoh lagi gambarnya seperti ini. Dan, ini intercom yang tadi. Kita lihat intercom di sini. Hasil kamera tadi. Itu nanti akan terhubung di monitor yang akan dilihat langsung oleh stradar. Atau mungkin DOP, pengarah kamera. Nah. Ini stradaranya ya. Stradaranya dia yang bagian mengarahkan. Bukan belajar peran dan tugas penata cahaya. Di sini, tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan menggunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas. Dan mampu menciptakan ilusi, sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam suatu pementasan. Tugas utama penata cahaya adalah merencanakan sekaligus memainkan pencahayaan pada saat pementasan, syuting, hingga berjalan pencahayaan dapat mendukung penciptaan latar suasana panggung atau hasil visual. Tanggung jawab penata cahaya. Di sini yang pertama adalah berdiskusi dengan produser serta stradara membahas tentang rencana produksi, mempelajari naskah, mengimplementasikan sebuah adegan atau scene, memberi masukan bagaimana agar bisa mendapatkan mood pencahayaan yang pas, memilih peralatan lighting serta penunjangnya, bekerja sama dengan stradara dan kameramen. Macam-macam peralatan cahaya yang digunakan. Yang pertama par 64, bentuknya seperti ini, nama lainnya dari Parabolic Aluminized Reflector 64, berisi bohlam par 64 dengan kapasitas 1000W, terdiri dari 3 macam yaitu CP60, CP61, dan CP62. Penggunaan macam bohlam par, ini biasanya ditentukan dari posisi peletakan dan keperluan dari acar tersebut, terdiri dari 2 warna yaitu hitam dan silver, biasanya dilengkapi dengan filter. Yang kedua halogen, bentuknya kotak seperti ini, berisi bohlam halogen dengan kapasitas 1000W, biasanya digunakan untuk menerangi area panggung atau area audience. Fresnel, bentuknya seperti ini, jadi fresnel itu ada penutup dari lampunya, bentuknya seperti ini agar cahaya tidak menyebar kemana-mana. Berisi bohlam fresnel dengan kapasitas 1000-2000W, penggunaan lampu ini sebagai lampu netral, digunakan dalam keperluan studio TV, yang membutuhkan kejernihan hasil gambar yang dihasilkan oleh kamera video. Efek light, seperti lampu disco bentuknya, jadi ada warna-warni, ada kuning, merah, dan sebagainya. Salah satu komponen dari peralatan tata cahaya yang akhir-akhir ini sering digunakan. Ada dua jenis, yang pertama scanner dan moving light, sama seperti peralatan cahaya yang lain, biasanya memiliki kapasitas 250-2000W, ini dikendalikan secara otomatis melalui komputer atau lighting console. Kemudian scanner, gerakan vertikal, kurang lebih 230 derajat, gerakan horizontal kurang lebih 75 derajat, mempunyai gerakan yang cepat karena reflektor berupa cermin dan sekaligus memiliki kelemahan yaitu jangkauan area yang terbatas. Moving light, dari namanya kita bisa tahu, moving light, yakni cahaya yang mampu mengikuti gerakan dari objek yang ada di depan. Relatif lebih lambat daripada scanner, tapi memiliki jangkauan area yang lebih luas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.